Yang mau dibimbing oleh Tuhan Dan yang berharap tak henti Akan mendapat pertolongan Akan di saat terpedi Tuhan yang dasar imannya Bukanlah pasir alasnya Selamat pagi jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru Berjumpa lagi di akhir pekan ini Di masa-masa libur panjang Sebelum kita membaca yang merenungkan firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur Atas hari baru yang kau berikan kepada kami Dan pagi ini kami hendak memulai hari kami Dengan membaca merenungkan firmanmu Kiranya kudus berkarya Membuat kami paham Mengerti akan firmanmu Dan memampukan kami untuk melakukannya Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Tema renungan sabda pagi hari ini adalah Bersekutu dan menasehati Bacaan terambil dari surat kepada orang Ibrani Pasal 10 Ayat 24 dan ayat 25 Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian Dan marilah kita saling memperhatikan Supaya kita saling mendorong dalam kasih Dan dalam pekerjaan baik Janganlah kita menjauhkan diri Dari pertemuan-pertemuan ibadah kita Seperti dibiasakan oleh beberapa orang Tetapi marilah kita saling menasehati Dan semakin biat melakukannya Menjelang hari Tuhan yang mendekat Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Jemaah Tuhan ayat 24 dan 25 Yang baru saja kita baca Merupakan satu kesatuan Yang menyeratkan bahwa Memperhatikan yang tercantum di ayat 24 Tidak terbatas pada pandangan mata saja Memperhatikan bukan hanya sekedar Mengamat-amati belakang Memperhatikan menuntut tindakan yang nyata Sama seperti kasih tidak terpisahkan Dari perbuatan baik Demikian pula perhatian terwujud dalam perbuatan Nah apa saja wujud perhatian terhadap saudara-saudara seiman Bentuk perhatian yang pertama terhadap saudara-saudara seiman adalah Tidak menjauhi atau tidak meninggalkan persekutuan Satu hal yang dikhawatirkan oleh penulis surat kepada orang Ibrani Tidak hanya sekedar keengganan Untuk tidak bersekutu Tidak datang beribadah Tetapi lebih dari itu Yang dipikirkan penulis surat kepada orang Ibrani adalah Bahaya meninggalkan persekutuan Atau sama sekali Tidak datang bersekutu Bentuk perhatian yang kedua terhadap saudara-saudara seiman adalah Menasehati Dalam bahasa Yunani disebut Parakaleo Menasehati yang dimaksud adalah Menguatkan atau mendorong orang lain Saat orang-orang Kristen Ibrani dalam tekanan ajaran sesat Dan dalam situasi penganiayaan Sehingga berpotensi kehilangan pegangan Integritas dan semangat Maka Allah menggunakan sesama orang percaya Yang datang di dalam persekutuan Sebagai sarana untuk menguatkan satu dengan yang lain Apa yang dinasihatkan di dalam bacaan kita hari ini Ternyata berbeda dengan kecenderungan beberapa orang Kristen masa kini Tadkala mereka memiliki masalah Mereka justru meninggalkan pertemuan ibadah Tidak hadir persekutuan dengan beragam alasan Menenangkan dirilah Mencari suasana baru Atau mendekatkan diri dengan Tuhan secara pribadi Padahal berdasarkan apa yang kita baca Tuhan sudah menetapkan persekutuan atau ibadah Sebagai salah satu sarana untuk menguatkan dan menghibur kita Ketika nanti keadaan sudah memungkinkan kita untuk bersekutu Beribadah bersama di gereja Datanglah bersekutu Jangan menjauhkan diri dari persekutuan dengan saudara-saudara seiman Maka miscaya saudara yang sudah mengalami perkembulan hidup Akan dikuatkan Mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur Pagi hari ini kami boleh diingatkan Agar kami tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah Ketika kelak Kami sudah bisa beribadah bersama di gereja Doronglah kami untuk hadir beribadah bersama-sama Saling menguatkan satu dengan yang lain Dan ketika saat ini kami tidak bisa hadir beribadah bersama-sama di gereja Maka mampukan kami untuk tetap saling mendorong Saling menasihati Saling memberikan semangat Baik melalui media-media sosial yang ada Maupun secara pribadi melalui pesan-pesan singkat yang kami kirimkan melalui ponsel Terima kasih atas segala berkatmu ya Bapak Kami menyerahkan kegiatan kami hari ini ke dalam pimpinan tangan Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Selamat pagi Tuhan memberkati Tuhan Yesus kami berdoa Tetaplah kau di jalan Tuhan Setia dalam tugasmu Dengan berkat yang tak berkurang Diparuinya hidupmu Yang kepadanya berserah Tak ditinggalkan olehnya Terima kasih atas segala berkatmu Terima kasih atas segala berkatmu